Masih di Selamat Siang Indonesia, warga Sela Bintana Sukabumi tak sengaja temukan seekor anak macan tutul Jawa dalam kondisi memprihatinkan. Upaya penyelamatan langsung dilakukan mengingat populasi hewan endemik Pulau Jawa ini terancam punah. Namun informasi ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Sedam Suri Negara, selalu jaga kesehatan, tetap di rumah aja and have a great day. Tubuhnya lemah, dehidrasi dan kelaparan. Beginilah kondisi macan tutul Jawa saat diselamatkan warga di kampung Sudhajaya Girang, Sela Bintana, Sukabumi Jawa Barat. Saat ditemukan macan tutul endemik Pulau Jawa ini tengah meraung kesakitan, bahkan ia tak melawan saat dikati. Dipergerakan umurnya sekitar satu tahun dan tak sengaja terpisah dari induknya saat mencari makan di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Untuk mendapatkan perawatan intensif, petugas BPK SDI Jawa Barat membawa macan tutul ini ke Taman Safari Indonesia. Yang pasti, SOP yang kita lakukan, seperti hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita cek kesehatannya dulu. Oleh pihak yang berkompeten, bisa dari PPSC atau bisa dari dokter hewan yang mempunyai pengalaman atau mungkin semacam lisensi lah. Untuk mengatakan apakah hewan tersebut layak atau tidak ini lepaskan, karena kita belum tahu ini dari mana. Macan tutul Jawa atau Pantera Pardusmelas disebut-sebut sebagai kucing besar terakhir yang hidup di Pulau Jawa setelah punahnya Harimau Jawa. Jika tadi konservasi, populasi macan tutul Jawa di alam juga terancam punah. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.